Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Belek Project kali ini saya sedang menggarap motor Yamaha X-Mac guys jadi konsumennya menginginkan akselerasinya lebih responsif ya tapi partnya pingin part original tanpa ada perubahan atau mengganti part-part racing ya jadi kita akan kasih solusi dengan penggantian part yang minimalis ya tidak merusak kepat yang lainnya kayak rollernya akan kita turunin dan kita akan selipin part modifikasian yang namanya bearing seater di Yamaha X-Mac ini Oke dipandu bersama bro adek si ganteng kalem semoga selalu dikasih kesehatan buat bro adek simak terus cara pemasangannya salam Gaspal Oke kita akan bahas part bearing seaternya itu sendiri ya jadi kita akan pasang part ini ya ini modelnya yang bukan pelor ya jadi ini lahar bambu lahar bambu yang jelas ini apa ya lebih aman lah ya lebih aman yang jelas ini model laharnya ya ini model laharnya jadi ini membantu akselerasi di putaran bawah sampai menengah itu dapat ya buat mendongkraknya Oke untuk pemasangannya sangat mudah kita menggunakan kita menggunakan lahar bearing model seperti ini ya lahar bearing model bambu ini ini lebih apa ya lebih aman lah ya lebih aman lebih aman daripada yang peluru sih guys dari yang peluru tapi yang peluru juga boleh cuma ini lebih lebih aman ya ini kan ini kita ada pelapisnya juga nih ada beberapa pelat-pelat cara pemasangnya sangat mudah ya Oke ini ada pelat terus ini lakar ini enggak perlu pakai stempad ya terus pelat lagi nih dudukan pernya ya dudukan persivitnya udah jadi nih mengantisipasi per untuk lebih ringan lagi dalam bekerjanya ya oleh kita akan langsung pasang larini simak terus Oh guys untuk rollernya sendiri kita akan turunin 2 gram ya karena penurunan dari 2 gram itu sediakan lebih aman untuk yang lainnya kita bebas menggunakan merk roller apa aja yang penting kita disini membutuhkan beratnya aja kita akan coba cek apakah ini 15 gram beneran Oke mudah-mudahan isi presisi ya dari ukurannya dari dari ini dari merknya juga ya kita akan cek ayat eh mohon maaf mati Oke kita akan timbang kita kalibrasi dulu ya Oke bener ya 15 gram ya 15 gram koma sekian kalau untuk bawahnya sendiri ini 17 gram ya kita akan turunin 2 gram dengan merk bebas apa aja jadi 15 gram ya Oke jadi ini rollernya tepatnya untuk untuk beratnya sangat presisi Oke oke O resipi gerok beratnya sangat presisi oke selamat menikmati kampas gandanya terlepas ya kampas gandanya terlepas jadi yang akan kita pasang ya ini ya bearing shitter nya nanti ada disini posisinya ya untuk pair CVT sama pair kampas gandanya masih tetap kita akan gunakan untuk yang lainnya mungkin itu aja guys tidak ada perubahan yang lainnya karena kita akan tetap mengandalkan part-part original ya sebagai part utamanya untuk roller roller kita turunin 2 gram jadi 15 gram ya tadi sudah saya timbang oke waktunya kita install kita perbaiki lagi akselerasinya di Yamaha X-Mac ini gimana hasilnya dan cara penginstalannya apakah mudah atau ada hal-hal yang harus kita perbaiki lagi simak terus guys jangan sampai di tap-tap ya agar tidak gagal paham oke salam guys oke guys kita mulai penginstalan ya simak terus cara install bearing shitter ini di Yamaha X-Mac oke sebenarnya ada dua tipe sih guys sebenarnya ada dua tipe bearing shitter ada yang tipe pakai peluru ya peluru itu yang bulat atau gotri dan ada yang pakai lahar bambu seperti ini ya tapi saya lebih suka lebih cocok dengan yang model tipe ini ya yang lahar bambu ini karena dia lebih apa ya lebih presisi guys lebih presisi terus bawahnya lebih cos lah ya menurut saya menurut saya ada mekanik yang lain sih lebih bagus yang pelor karena lebih murah emang sih harganya kalau yang ini lebih mahal ya harganya ya harga lahar bambunya lebih mahal terus ini ada modifikasi juga ke tukang bubut bawahnya yang jelas yang mahal itu ya lebih cos oke simak terus oke guys jadi untuk dudukan bawahnya ya yang originalnya kita lepas ini ya kita lepas terus kita kita langsung masukkan ini ya kita masukin ini sekalian stempadnya kita ganti ya atau grease nya ya stempadnya ini udah hitam kita ganti untuk sil-silnya ini masih bagus ya sil-silnya masih bagus tidak ada masalah jadi akan kita lap-lap saja ya oke 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 guys untuk pemasangannya ya lihat pemasangannya ini dudukan yang barunya ya ini ada ring ada ring oke terus disini ada lahar bambu atau yang sering disebut bearing seater oke setelah itu ring ini ya ring penahan lagi ya ring penahan lagi ring bantalan lagi setelah ring ring bantalannya sudah terpasang ini ya kan tercepit ya tercepit terus kita pasang ini dudukan pair si fitnya ya agar tidak goyang ini setelah ini terpasang semua langsung pair ya untuk untuk bagian plastik bantalannya ini kita pindahkan di bagian atas yang tadinya ada disini yang tadinya ada di bawah lalu kita akan pindahkan di bagian atas ya oke jadi di bagian sini ya set terus ini kesini oke jadi fungsinya bearing seater itu sendiri mempercepat kinerja putaran sleding ya memperingan putaran sleding ini gerakan sleding ini oke memperingan gerakan sleding ini agar lebih cepat bergeraknya membuka ya jadi itu aja sih guys oke kita langsung install dan kita lihat hasilnya salam guys selamat menikmati 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 waktunya kita kencangin semua bolt samamurnya agar tidak terlepas simak terus selamat menikmati 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 selamat menikmati